Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vales Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Kita mendengar banyak tangkapan daripada SPRM Banyak yang direman Jadi pada akhirnya pemimpin-pemimpin Ada juga yang bekas Perdana Menteri Pemimpin yang akhirnya pernah menjawat jawatan Setelah dituduh terpalit dengan rasuah Meminta dan menerima rasuah Ada juga yang meletakkan jawatan Sudah pasti ramai yang bertanya Banyak yang bertanya Kenapa pemimpin daripada pembangkang sahaja Yang disiasat dan menerima dakwaan Hari ini saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua Satu tajuk artikel Dari Malaysia kini Bertajuk Pakar Kenyataan daripada pakar Kenapa Zahid Zafrul tak disiasat Kes Kertas Pandora Jadi sebelum saya meneruskan Ulasan dan isu hangat ini Saya meminta Jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan subscribe Sudah pasti kedua nama ini dikenali ramai Yaitu Zahid Amidi Yang juga adalah Presiden AMNO Pengurusi Barisan Nasional Dan Timbalan Perdana Menteri Dan juga Tengku Zafrul Yang juga adalah bekas Menteri Keuangan Di bawah Pernah menjadi Menteri Yaitu Menteri Keuangan Di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin Dan seterusnya Menjadi Masih menjadi Menteri Keuangan Di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Menjadi Perdana Menteri Dan juga hari ini menjadi Menteri MITI Di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sudah pasti kedua nama pemimpin ini Kedua nama pemimpin ini Dikenali ramai Dalam artikel ini Ahli ekonomi politik Edmund Terence Gomez Membangkitkan persoalan Mengapa Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zairamedi Dan Menteri Pedagangan Antarabangsa Dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz Tidak dipanggil Untuk membantu Siasatan berkaitan isu Kertas Pandora Pengurusi pusat Memerangi rasuah dan kronisme Si empat Iaitu Itu mendakwa Setakat ini Hanya bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Yang dipanggil SPRM Berkenaan Siasatan Perkara itu Maksudnya Seorang bekas Menteri Keuangan Yaitu Daim Zainuddin Yang dipanggil SPRM Berkenaan Siasatan Perkara itu Di dalam Kertas Pandora Dalam forum yang bertajuk Rasuah sebagai masalah ekonomi Di Auditorium Tun Muhammad Sufyan Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu Hari ini Yang membangkitkan Persoalan Jika wujud amalan pendakwaan Terpilih oleh kerajaan semasa Jika anda panggil Daim Anda juga perlu panggil orang lain Yang disebut dalam Kertas Pandora Misalnya Ahli Parlimen Selayang William Leong Maksudnya Senara yang dipanggil ini Bagi saya mungkin yang hanya disenaraikan Dalam Kertas Pandora Dalam artikel ini lagi Ia tidak berlaku Sebab itu saya agak bimbang Saya gembira bila ada ahli politik Yang berdepan Dakwaan rasuah dibawa ke mahkamah Contoh yang jelas adalah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Katanya Pada Februari lepas SPRM dilaporkan Mengambil keterangan Seorang bekas menteri berhubung Aset luar pesisirnya Yang didedahkan dalam dokumen tersebut Nama individu itu tidak disebut secara khusus Sepertimana Amalan lazim untuk individu Yang dalam siasatan Penyedia perkhidmatan luar pesisir Yang menubuhkan dan mengurus syarikat Shell dan firma pemegang amanah Di kawasan cukai di seluruh dunia Hai semua selamat datang ke channel Fails Lifestyle Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Satu kejutan hari ini Daripada bekas Perdana Menteri Kepada bekas Perdana Menteri Yaitu Datuk Seri Najib Razak Kepada Kejutan Kepada Tun Mahadir Dengan kenyataan Daripada Datuk Seri Najib Razak ini Bagi saya ini pasti Menggembarkan Tun Mahadir Dari di dalam Facebook Najib Razak Dalam kenyataannya Kisah bagaimana Mahadir Telah mewujudkan IPP berat sebelah Milik Kroni Yang akhirnya Merugikan TNB dengan Petronas Sebanyak RM14 bilion Setahun atau jumlah kerugian Terkumpul RM150 bilion Sebelum ianya diselesaikan oleh 1MDB Pada tahun 2012 Pernah diceritakan oleh Alayarah Tan Sri Ani Arup Dalam memoyernya Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Adakah dengan ini Apa yang dinyatakan Oleh Datuk Seri Najib Razak Bahwa Sebuah kisah bagaimana Tun Yang telah wujudkan IPP berat sebelah Milik Kroni Yang akhirnya Merugikan TNB dengan Petronas Sebanyak RM14 bilion Setahun Dan Ataupun jumlah kerugian Terkumpul sebanyak RM150 bilion Adakah ini bermakna Jumlah yang disebutkan Ataupun dinyatakan Oleh Datuk Seri Najib Razak ini Memang jumlah yang tepat Bahwa memang Mahadir terlibat Dengan perkara ini Dan adakah ini Boleh membawa Daripada pihak berkuasa Untuk menyiasat Tun Mahadir Sekiranya perkara ini Dapat disahkan benar Dalam kenyataan Najib Razak Bekas pengurusi eksekutif Tenaga Nasional Berhad Ataupun TNB Tan Sri Ani Arop Mendedahkan Perancangan blackout Seluruh negara Pada tahun 1992 Yang bertujuan Mewujudkan penjana tenaga bebas IPP Di negara ini Perkara itu Dinyatakan Dalam buku beliau Memoir Tan Sri Ani Arop Setebal 143 surat Yang menceritakan Permulaan IPP Dimana Unit Perancang Ekonomi EPU Yang dikuasai Dr. Mahadir Muhammad Ketika itu Memaksa TNB Menyerahkan Tanah Dipaka Terengganu Dan Pasir Gudang Johor Kepada pihak ketiga Bagi pembinaan Logi Jana Kuasa Oke baik Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan isu ini Saya meminta Jasa Baik Anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda dipersilakan untuk Share dan tekan butang subscribe Dalam kenyataan Najib Razak Menurut Ani Selepas peristiwa itu TNB menghasilkan Elektrik pada 8 sen Seunit Yaitu KWH Dan membekalkannya Pada 17 sen Seunit Namun IPP Menghasilkan elektrik Pada 23 sen Seunit Yang menyebabkan TNB Perlu mengenakan Charge dengan kadar Tidak kurang Daripada 30 sen Seunit Katanya Tidak ada rundingan Dilakukan Dan perjanjian itu Menyebabkan 20 juta Pengguna Pada tahun-tahun tersebut Tidak ada pilihan Dan terpaksa Membayar Kenaikan Tarif elektrik Selepas itu Pasukan saya Kecewa EPU Hanya memberikan Kami Termah Dan meminta Kami bersetuju Saya kata Tidak mungkin Katanya Yang terpaksa Meletak jawatan Sejurus Selepas Kejadian itu Beliau Berpendapat Perjanjian itu Adalah salah Dari segi moral Dan berat sebelah Berdasarkan Laporan Tahunan Petronas Pada tahun 2008 IPP Mendapat Subsidi gas Berjumlah RM8.1 Bilion Manakala TNB Pula Memperoleh Sebanyak 5.7 Bilion Ringgit Malaysia Subsidi itu Menyebabkan Kontroversi Kerana Lebih 40% Daripada Lebihan Kapasiti Yang Dijana Setiap Tenah Tahun Adalah Siasya Kerana Malaysia Tidak Memiliki Teknologi Menyimpan Bekalan Dengan Fasal Ambil Atau Bayar Dan Dengan 40% Reserv Berlebihan Yang Kita Ada Hari Ini Seseorang Hanya Perlu Menghasilkan Setengah Keupayaan Seseorang Dan Dibayar 80% Daripada Kapasiti Yang Dipersetujui Syabas EPU Unit Merampas Ekonomi Tambah Ani Arop Dalam Statusnya Di Facebook Jadi Bagi saya Tuan-tuan Ini Satu Kenyataan Yang Mengejutkan Pendedahan Yang Mengejutkan Daripada Datuk Seri Najib Razak Terima Terima Terima